oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di channel aceng mesin 2012 kali ini kita akan membahas bagaimana cara membaca dan bagaimana cara menggunakan mikrometer outside yaitu salah satu alat ukur mekanik yang berfungsi untuk mengukur diameter luar suatu benda atau untuk mengukur ketebalan suatu benda disini kita menggunakan 3 jenis mikrometer dengan berbagai ukuran yang pertama yang paling kecil ini adalah mikrometer dengan ukuran 0-25 mm dengan tingkat ketelitian 0,01 mm yang selanjutnya ini adalah mikrometer dengan ketelitian 0,01 mm dengan skala ukur 25-50 mm selanjutnya ini yang besar ketelitiannya sama 0,01 mm dan skala ukurnya 50-75 mm oke bagian-bagian dari mikrometer outside ini adalah kita jelaskan dulu komponennya yang sebagian ini itu disebut dengan anvil anvil untuk menahan jadi dia diam tidak bergerak yang sebelah sini ini namanya spindle dia yang bergerak terus ini pengunci ya pengunci jika posisi ini terbebas bisa diputar jika posisi ini terkunci terus batang ini ya batang ini disebut dengan sleeve ya tempat dimana adanya skala utama disebut sleeve kemudian disini namanya timbel tempat adanya skala nonius kemudian ini paling ujung adalah ratchet knob yang kita yang ketika menyentuh benda dia akan berbunyi seperti itu ya itu adalah bagian-bagian dari mikrometer outside ya selanjutnya kita akan membahas cara mengkalibrasi mikrometer ini ya mengkalibrasi adalah mensejajarkan antara skala utama dengan skala nonius di titik 0 ya kalau 25 sampai 50 di titik 25 kalau 0 sampai 25 di titik 0 kalau 50 sampai 75 di titik 50 bagaimana caranya kita lihat video berikut ini oke sebelum kita mengukur atau melakukan pengukuran dengan menggunakan mikrometer outside ini kita terlebih dahulu harus mengkalibrasi alat ini ya kalibrasi adalah mensejajarkan antara star pengukuran di skala utama dengan angka 0 di skala nonius ya yang berada di timbel ini disini dapat kita lihat bahwa adanya ketidaksejajaran antara skala utama dengan skala noniusnya oke dapat kita lihat tidak sejajar ya bagaimana cara mensejajarkannya atau bagaimana cara mengkalibrasinya yaitu dengan menggunakan ini ya ini penguncinya kita putarkan slip ya ke arah atas mengikuti nilai 0 ini ya seperti ini oke kita putar sampai dia berada di titik 0 jangan lupa ini dalam posisi terkunci dan mikrometernya dijepit oleh ragum atau penjepit lainnya nah kalau sudah seperti ini maka dia ada di posisi 0,0 ya berarti siap untuk melakukan pengukuran begitulah proses bagaimana cara mengkalibrasi alat ini oke setelah semua mikrometer offset ini kita kalibrasi ya selanjutnya kita langsung praktekan bagaimana cara mengukur camshaft ya mengukur diameter valve atau clap dan mengukur diameter piston ya dengan menggunakan ini untuk mengukur diameter valve kita menggunakan mikrometer 0 sampai 25 mm ya bagaimana caranya kita buka kunci putar eh kita masukkan sini ya kita sampingkan dulu eh kunci putar ujungnya jika sudah dekat ya knob ini diputar jangan ini ya ini jika spindle ini ya sudah eh terkena dengan benda kerja maka dia akan mengeluarkan bunyi seperti itu ya selanjutnya kita kunci kemudian kita baca oke bagaimana cara pembacaannya perhatikan ya kita tentukan dulu skala utamanya berapa ya tentukan dulu skala utamanya berapa oke disini dapat terlihat ya 0 1 2 3 4 5 ya 5 terus kita cari skala noniusnya ya skala noniusnya berapa cari angka-angka di timbel ini yang lurus dengan garis yang ada di slip ini ya dia lurus ada di berapa 45 46 47 maka didapatlah hasil 5,47 ya didapatlah hasil 5,47 oke diameter valve ini adalah 5,47 selanjutnya kita akan mengukur panjang dari camshaft ya camshaft ini memiliki tonjolan jadi tonjolan ini yang akan kita ukur kemudian disini ada yang namanya diameter ya diameter porosnya itu juga yang akan kita ukur bagaimana cara mengukurnya kita menggunakan masih alat ukur ini ya oke kita pakai mikrometer 25 sampai 50 ya oke jika ujungnya sudah kena dia akan berbunyi oke bunyinya sampai 3 kali cukup udah kita kunci kemudian kita baca hmm proses pembacaannya sama cuman disini startnya atau mulanya di 25 ya dapat kita lihat 25 26 27 28 29 30 ya berarti skala utamanya ada di 30 kemudian kita tinggal mencari berapa skala noniusnya kita hitung saja dari sini ya dia ada di 45 46 ya dia di 46 berarti hasil ukurnya adalah 30 46 ya 30 46 oke selanjutnya kita sudah mengukur diameter tonjolan disini ya sekarang kita mengukur diameter disini yang tidak ada tonjolannya oke kita ukur masih pakai latukur ini ya berapa hasilnya sampai berbunyi oke sampai berbunyi dan kita kunci dan lepas dan baca oke k masih ukurnya adalah starnya 25 berarti lebihnya berapa ya berarti 25 langsung didapat skala utamanya lebihnya adalah 56 7 ya jadi 25 07 ya karena ketelitian disini 0,01 jika seperti ini didapat 25 07 oke selanjutnya kita akan mengukur nah diameter piston ya jika mengukur piston ya yang diukur dari punggung punggung ke punggung ya nih yang diukurnya punggung ke punggung tidak dari pin ke pin ya punggung ke punggung bagaimana cara mengukurnya seperti ini kita tempatkan oke oke senterkan putar timbel atau kenop recetnya nah kalau sudah dia akan berbunyi kita kunci kita lepas bendanya kemudian kita baca oke hasil pembacaan dari mikrometer 50 sampai 75 didapat kalau begini starnya dari 50 ya kita tentukan skala utamanya 50 55 50 50 50 55 60 ya didapat skala utamanya 50 ya 50 oke 60 ya nah tetapi ada garis di bawahnya yang terlihat setelah 60 itu disebut dengan skala tengah ya jika skala tengahnya terlihat maka otomatis skala utamanya menjadi 60 60,5 ya atau 60,5 ya oke kemudian kita cari skala nonius yang terdapat disini ya yang lurus dengan skala utamanya berapa ada di angka 44 maka 60,5 ditambah 0,44 sama dengan 60,90 64 ya itulah hasil yang didapat dalam pengukuran piston ini 60,94 oke seperti itulah proses pengukuran dari kemsa piston dan valve menggunakan micrometer outside ya eh terima kasih atas perhatiannya kita berjumpa lagi di video-video selanjutnya semoga bermanfaat jangan lupa like jangan lupa subscribe dan jika ada masukan silahkan tulis di komentar terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati